Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my eb channel murah kata official Oke pada hari ini saya akan membahas lagi lanjutan dari aplikasi XM Porek ya Yang kemarin itu yang pernah garep Disini saya buka dulu channel saya agar kalian bisa melihat Disini masih berjalan ebonnya sampai tanggal 31 Januari ya 2023 Disini ebonnya nih cara mendapatkan XM Nah di bawah ya ini NDB XM Porek 30 Dollar terbaru 2023 Disini bisa kalian tonton kalau kalian gak paham cara KIC nya Ataupun cara mendapatkannya Bonus 30 Dollar bagi yang belum pernah nonton gitu Ataupun yang belum pernah mengetahui bagaimana kita trading Saya juga pemula gitu Nah disini saya mau membahas sedikit ya Bahwa untuk roll loss nya bisa kalian baca di video saya Pilih MT5 akun standar Bonus 10 Micro Load setara dengan 0,1 Load di akun standar Jadi tidak mulai headging ya Akumulasinya 5 kali minimal transaksi dan open posisi untuk self withdrawal Oke disini saya sudah membuka dulu ke bagian dari MT5 Saya membuka dulu dari aplikasi MetaTrader 5 Disini ebonnya ya Dan disini saya sudah menggarapnya juga Dan lumayan juga ya Dan disini juga profit juga nih Jadi saya sudah banyak juga memenangkan dari di bagian bermain threat gitu Jadi bisa kalian ikutin bagaimana cara untuk menggarapnya ini Nah ini mungkin profit terus nih Nah kalau sudah saya bermain dari Glot ya Nah disini saya bermain dari Glot Nah Glot ya saya bermain Agar lebih mudahnya saya bermain disini aja Nah kalau sudah profitnya besar banget Kalau kalian mau hard juga boleh gitu Kalau kalian sampai hard juga boleh Gak apa-apa juga Sampai ingin berapa dolar gitu Kalau saya langsung hentikan aja Dengan saya mau contohin cara withdraw nya dulu ya Nah saya hentikan sekitar beberapa dolar Sekitar 6 dolar saya hentikan Kalau sudah naik banget Oke saya hentikan 6 dolar Oke disini sudah saya hentikan 6 dolar Di 107 dolar saldo saya ya Dan disini saya mau jelasin secara withdraw Buat kalian yang mau withdraw untuk agar landing gitu Disini saya simak baik-baik Ada juga heboh juga teman-teman kita Yang sudah withdraw Ada dengan debanit Ada ebc juga roles-rolesnya saat kalian bermain threat Dan juga disini kalian bisa lihat Saya sudah punya saldo hingga 100-101 dolar ya Nah ini belum masuk ya Tungguin aja beberapa menit ini masuk kok Disini saya langsung buka dari di bagian akun Boleh kalau langsung di track Sebenarnya sih boleh ya Cuman kalau kata teman saya sih Yang berpengalaman yang nariknya ya Kita harus pindah ke internal dulu gitu Nah disini bisa di track langsung sebenarnya Kata teman saya juga Jangan menariknya tuh langsung sekitar 100% Jadi kalian tinggal demi sedikit gitu ya Untuk nariknya bisa kalian tarik 20 dolar dulu gitu ya Ada juga yang bilang kayak gitu Untuk metode withdraw-nya langsung Bisa kalian menekan di bagian withdraw Dalam disini ya Penerikan dana Nah bisa kalian tekan aja penerikan dana Disinilah metode withdraw-nya Nah kalian bisa withdraw ke bagian Dari online bank transfer Jadi untuk withdraw-nya pun Untuk withdraw-nya pun Harus juga kalian sama juga dari akun bank kalian Jangan beda Kalau kalian mau narik ke akun dana kalian Ataupun ke akun Bisa sih Cuman banyak kegagalan Kita bisa memakai dari bagian Rekening dana Virtual ya Nah gitu Ada kok di dana ya virtualnya gitu Menggunakan CMB niaga ya Bisa kalian withdraw Cuman banyak juga yang Error ataupun langsung deband Oke disini saya mau ngejelasin Cara menarikan internal Ini sadu kita kan sekitar 101 dolar Misalkan sadu kain berapa gitu ya Saya bermain sekitar 2 mingguan gitu Sudah ya Disini saya tekan akun Dan saya langsung buat akun tambahan gitu Nah saya semua membuat akun tambahan Disini sama persis kayak akun bisnis gitu ya Saya membuat dulu Untuk transfer ke internal Saya pilih ke Terserah kalian untuk pilih apa Saya pilih aja yang tempat ya Dan saya tipe akun Sama kayak adapter di tutorial pertama Cuman saya membuat dari bagian internal dulu Untuk withdraw-nya pun bisa langsung sebenarnya Cuman ya kalau kalian menegur-ragu Untuk withdraw-nya Bisa kalian tutorial-nya kayak gini Untuk tidak terhindar dari kegagalan withdraw Menggunakan Lepergi Ya 1 beri 1000 Dan disini bonus akun Nah disini kalian pilih aja Tidak saya tidak ingin menerima bonus Dan kalau sudah disini buat kata sandi Ada simbol, kapital, dan angka Dan langsung konfirmasi Kalian conteng dan kalian buat akun real Nah disini kita langsung membuat akun real Kalau sudah semuanya Ya disini buka akun real Selama telah membuka akun real Nah jadi kalau sudah selesai Kita langsung kembali ke bagian dari akun lagi Dan kalian tekan transfer internal Nah tekan ke transfer internal Nah jadi kalau sudah masuk ke bagian menu ini Ini sudah terp-tetap Salah dosa nya 107 dolar Dan disini kita tekan paling bawah Disini akun kita sudah kita buat tadi Pilih akun ID yang kita sudah buat tadi internalnya Dan kita pilih Bisa terserah kalian sih Kalau kalian mau kirimkan ke internal semuanya boleh Terserah kalian Ya saya kirimkan semuanya nih Agar kalian lebih melihat tutorial saya Agar tidak dibayar juga Ini tutorialnya yang cara pertama Yang banyak dipakai orang Cuma yang cara kedua itu Tf yang demi sedikit-demi sedikit ya Terserah kalian juga sih Saya coba nanti tf ke bagian sini 107 dolar semuanya Oke kalau sudah saya tuliskan semuanya disini Oke saya tulis semuanya ya Saya tulis 107 dolar dan kirim permintaan Oke kalau sudah saya kirim permintaan Anda telah meneraspers 107 dolar ke akun yang kita sudah buat tadi Jadi dikurangkan Ditambahkan ke akun kita Ya kita cobain lihat dan sudah berkurang 0,18 ya Ini kita langsung login kan aja akun yang kita sudah buat tadi Yaitu buat akun yang internal tadi Kita akan menggunakan mt4 ya Jadi kita login kan dulu Menggunakan mt4 dari aplikasi metadader 4 Nah kalau sudah kayak gini ya Kalian langsung aja buka dari aplikasi gmailnya Dan kalian cek aja Ini sudah masuk ya Dari xm nya Nah disini akan muncul dari id kita Tadi kita menggunakan mt4 ya Bukan dari mt5 Dari membuat akunnya gitu ya Jadi disini kita langsung aja salin dulu Di sini xm rel35 Ya disini ya kita mencari server kita Ini sebesar besar nih Nah itu server kita Jadi kita download dulu Kalau kalian tidak punya mt4 Bisa download dulu Tadi kita kan akun kita itu menggunakan dari mt5 Tapi saya pindahin ke akun mt4 gitu Nah ini tutorial dari teman saya Kalau sudah kalian buka aplikasinya Kalian tekan aja langsung maul akun Tekan lagi tambah Dan kalian buat akunnya sudah ada Dan kalian cari broker kalian Tempelkan Dan ini akan muncul broker kita Dan kita masukkan login Login itu adalah sesatu contohnya Dari di bagian sini Nah Nah ini login kita Kita salin Kalau sudah kita salin Kita langsung Tempelkan di bagian login Dan kata sandi kita Yang kita sudah buat tadi Di akun awal tadi Nah sudah daftar sini akan muncul Kita simpan Dan disini sudah Masuk ya Nah akun kita 107 dolar Kalau kalian login Menggunakan akunnya Sudah kalian buat yang baru tadi Disini sudah masuk saldo kita 107 dolar Jadi disini kita bisa Bermain yang kita inginkan Tapi untuk withdraw nya pun bisa Beberapapun yang kalian ingin mau Mainnya juga Cuman kalau sudah kalian masuk ke sini Kalian mainkan dulu Beberapa menit Ya Ya mainkan dulu Agar elek akun kalian Ini boleh di withdraw semuanya Nanti saya akan jelusin lagi Saya coba untuk bermain dulu Sekali lagi Ini akun saldo kita Dia bisa kalian withdraw Berapapun yang ingin 50 atau 17 dolar Atau 60 dolar Terserah kalian Ini akun saldo asli kita Jadi gak lagi akun NDB Yang kita sudah buat tadi Ini akun real kita 107 dolar Gitu ya Ini sudah berpindah ke akun asli kita Ingat Kalau sudah sudah berpindah ke akun asli kita Disini kita langsung aja Tekan langsung ke bagian Bermain dulu Salah satunya Kita coba untuk bermain Dari di bagian Glot ya Nah saya coba untuk tambahkan Nah saya sudah Buka Glot dan saya ambil Posisinya disini Menggunakan Glot Nah saya sudah menggunakan Glot ya Disini kita bisa ubah-ubah juga Dari menu-menunya Kalau kalian mau ubah silahkan Nah disini salah satu contoh-contohnya Nah saya coba untuk ambil posisi Disini by ya Ini kan Glot ya Ini kan naik posisinya Dengan kan turun banget nih Anissa saya juga sih Saya ambil di posisi 0,01 yang paling kecil aja Dan kita tekan di bagian Boy atau Beli Nah dan kita sudah menjalankan disini Boy Nah jadi kita mainkan dulu hingga beberapa menit Nanti kalau sudah mainkan nanti kita coba untuk tarik ya Nah saya tunggu dulu mainkan dulu Sudah saya mainkan beberapa menit ya Dan disini saya coba untuk hentikan langsung Profitnya Padahal disini Kalau kalian lebih electnya Bisa langsung di withdraw kayak tadi sih Sebenernya yang di awal tadi Cuman Lebih bagusnya lagi Event berakhir itu kalian withdraw Bukan yang extreme kayak gini nih Padahal XM ini lagi ketat banget Perjagaannya Bukan robot Iya manusia Cuman kita kecil dulu WD nya jangan semua Misalkan kita mau withdraw 15 dolar dulu ya Atau 10 dolar Jangan terlalu besar-besar juga Agar akun kita juga gak terlalu full margin Oke gitu Jadi bismillah dulu lah Ya kalau nantinya ada error apapun Ya ini tutorialnya bebas ya Kalau kalian beragapan apapun Ini tutorial salah satu contoh yang Bisa diikutin juga bisa gak Terserah kalian sih Saya langsung aja untuk hentikan dari di bagian sini Ya hentikan aja Tetap profit aja sekitar 3 dolaran lebih ya Nah saya tetap profitnya Jadi 110 dolar Ya disini cobain untuk Meng-withdraw 15 dolar aja dulu ya Saya langsung aja untuk membuka langsung Dari aplikasi XM nya Tapi kita keluar dulu ke akun indb Ini bukan yang bonus lagi Ini akun real kita Ya ini akun real kita Cuman kita withdraw nya pun Tetap berhati-hati Jangan terlalu Withdraw nya jangan terlalu banyak banget 10 dolar atau 15 dolar dulu Tetap juga kalian menggunakan Rekanning akun asli kalian Dan disini kan masukkan aja Akun MT4 kalian ya Akun real kalian Yang sudah kalian buat tadi Saya langsung tempelin aja Ini akun saya Bisa kalian cek aja Yang sudah kita buat di awal tadi Dan kita langsung masukkan password kita Bukan indb lagi ya Sudah kita cobain login Menggunakan akun real kita Bukan lagi akun indb kita Dan disini sudah masuk 110 dolar ya Kita simpan aja selanjutnya Kita coba untuk melakukan penarikan Kita Bismillah aja dulu ya Kita gak tau juga Kayak bagaimana nih kejadiannya nih Saya coba untuk Withdraw Melakukan ke bagian Tekan menu ke bagian penarikan Ya Tetap penuh penarikan Saya coba untuk tarik Menggunakan Withdraw Menggunakan bank ya Saya gak bisa Cotohin semuanya Saya juga Cobain untuk Withdraw kecil-kecil aja Dulu saya takut juga ya Lebih bagusnya Saya saranin buat kalian Untuk event berakhir aja Kalau kalian nonton Ini yang ada eventnya Kalau kalian gak ada event Silahkan tonton Silahkan tarik-tarik Tarik aja Gak apa-apa juga gitu ya Ini kan yang ada eventnya Cuman saya sudah pindah Ke akun real kita Gak lagi di indb gitu Oke disini Saya langsung pilih Bank saya adalah Bank BRI Tetap menggunakan Akun Dari nama Asli kalian juga Agar bisa Cepat ditarik gitu ya Bank Rekind Indonesia Tetap menggunakan Akun real kalian Jangan menggunakan Bank Dana Ya lebih bagusnya BRI atau bank-bank lainnya Tetap menggunakan Akun dari nama kalian Nama lengkap kalian Sama juga persis Masukkan nama rekening kalian Saya skip Oke saya coba Untuk video Saya sudah masukkan rekening Akun asli saya Dan dari real Dari juga dari bagian Nama saya Dan disini saya langsung Teruskan 15 dolar aja 1 dolar itu Seterang dengan 15 ribu rupiah Dan saya coba Tekan pengajuan Bismillahirrahim Semoga diterima Kita coba Untuk melakukan pengajuan Dan disini Kita coba Lihat Dan sukses Penarikannya Pemerintahan akan Telah ditinjau Akan diproses Dalam waktu 24 jam Kerja Mohon diperhatikan Bahwa jumlah Yang diminta Telah dikurangkan Dari MT4 anda Jadi penarikannya 15 dolar Ini saya menggunakan Dari MT4 Bukan lagi MT5 Kalau MT5 tadi Tidak perlu Kayak gini Jadi kan tadi Penarikannya sukses Cuman akan berubah Menjadi kayak gini Online bank transfer Kesalahan berikut Terdeteksi Terjadi error Dan penarikan Anda telah gagal Kata saya Di bagian sini Saya chat adminnya Langsung disini Status saya hilang Tidak pernah kembali Kata adminnya Bahwa penarikan Diproses Bukan gagal Itu tidak gagal Cuman diproses Jadi saya konfirmasikan Bahwa Anda telah menerima permintaan Penarikan sudah diproses Oleh debit termen Terkait Jadi semua penarikan Diproses Dalam waktu 24 jam Kata adminnya Ini kata adminnya Langsung nih Saya chat Menggunakan yang Erosnya Tidak tahu juga Saya juga pemula Dan saya chat langsung Bahwa adminnya Akan diproses Penarikannya 24 jam Jadi Intinya kita Lihat aja nanti Kita lihat aja nanti Dalam prosesnya Penarikannya Bagaimana Untuk persekelanjutannya Apakah kita D-ban Atau Ini menjadi Withdraw Withdraw yang berhasil Ataupun gagal Saya akan beritahukan Ke kalian Disini contohnya Untuk media internal Kayak gitu doang Dan kita Video withdraw nya Kecil dulu Dekatkan event Ini kan Masih ada Event XM 31 Januari 2023 Masih berjalan Kalau kalian mau Cek Withdraw yang diproses Silahkan tekan di bagian Pilih Piroidi Dan kalian hari ini Dan kalian hari ini Akan muncul Proses Withdraw kalian Yang tadinya sudah Withdraw Jumlahnya saya 5-12 dollar Jumlah 7-15 dollar Dan mata uang USDT Metode online bank transfer Satu semasi tertunda Jadi kita masih Tungguin aja Nah jadi intinya Kalau tulisannya merah Kayak gitu Jadi sudah berkurang Seduk kalian Dan kalian pun Disuruh menungguin Untuk Withdraw nya Atau penerbangan yang sedang diproses Sedang ditungguin sekitar 24 jam Gitu Ini riwayatnya ya Riwayat dari XM nya langsung Yang kita sudah Withdraw Nah ya Nah bisa kalian lihat Di bagian sini Oke Jadi selesai 95,20 USD Dan sudah berkurang juga Dan kita Tungguin aja Gitu Nah jadi Saya sudah Menggunakan beberapa Contoh cara Withdraw Nanti saya akan Ipukan Selanjutnya saya akan Ipukan lagi Untuk Notifikasinya Bahwa diterima atau enggaknya Kita akan Saya impukan lah Pastinya ya Jadi kalian jangan khawatir Bahwa saya enggak impukan Oke ternyata Dari bagian sini Saya sudah Menggunakan dari MT5 Kurang waktu Saya mainkan Adalah sekitar Satu minggu lebih ya Oke dan ternyata Saya sudah Berpindah ke bagian Dari MT4 Kalau kan Menggunakan MT5 pun Bisa Cuman saya Menurutin saran-saran Teman-teman yang Pernah withdraw Dan so-so nya juga Kata teman saya Kita Berpindah ke MT4 Tagi ada Saya ikutin Dan saya cuma untuk Withdraw Dan sudah Berkurang juga Satu saya Belanja saya Sudah berkurang 15 dolar Ini akan saya tarik Tadi menggunakan MT4 Yaitu dari Mitadrater 4 Dan saya pindah Ke bagian Dari sini Gitu Gitu doang sih Informasinya Nanti saya akan Ipukan kembali Kalau udah diterima Atau enggaknya Oke next team Info selanjutnya Buat kalian yang mau Garep silahkan Cek video part pertama Itu masih berjalan Eventnya Agar kan bisa Garep semaksimal mungkin Nah jadi saya tungguin Sekitar beberapa Jam Dan tadi Malam hari Sekitar jam Sekuluhan malam Saya selesai Buat video itu Yang penjelasan Cara Perpindah ke internal Dan disini saya Jelasin Dan saya sudah Masuk juga Uangnya Di bagian Gmail dulu Dan nanti Saya akan cek langsung Ke aplikasinya Ini buktinya Ini buktinya Bahwa disini Saya sudah disetujui Dari adminnya Withdraw Request Process Atau withdraw Setelah selesai Nah ini Sini Balasannya Kita setelah Setujui 15 dolar Ke Tim Dari Dari Temenya Langsung Jadi saya Ditelepon Tadi saya mau cari Tahan Saya ditelepon Dan saya Ditanyain Dari Nama Tempat tanggal Lahir Alamat Dan juga Menu Withdraw Dan kita Ditanyainya Apa kita Mempunyai Berapa akun Kita Bilang aja Kita mempunyai Satu akun Jangan Sampai Kalian Menyebutkan Kata-kata NDB Kita gak ada Bonus Ini sudah Jadi akun Real kita Jadi itu Pasti Berhasil Jangan sampai Juga Kalian Deteksi IP Kalian Nah Boleh Juga Menggunakan Wifi Jangan Sampai Banyak Akun Di HP Satu Kalian Agar Kalian Bisa Withdraw Gitu Dan Saya Sudah Menariknya 15 Dolar Dan Berhasil Masuk Ke BRI Dan Kita Coba Cek Langsung Disini Akun Saya Nah Ini Kelanjutan Dari Video Malam Tadi Yang Cara Penarikan Menggunakan Internet Nah Itu Ada Pertama Cara Yang Lebih Mudah Langsung Tarik Aja Boleh Cuman Lebih Elite Kalau Kalian Mau Garep Yang Event Itu Lebih Bagusnya Event Yang Berakhir Kalian Bisa Tarik Cuman Nanti Apakah Kalian Bisa Berhasil Menarik Apakah Itu Diband Gitu Gitu Doang Lebih Enak Kalian Kecil WD Jangan Langsung Besar Disini Saya Cobain Untuk Melihat Di Bagian Atur Hari Nah Kita Tentukan Atur Pre-ID Dan Kita Tekan Disini Tanggal 19 Kemarin Dan Kita Coba Nelihat Dan Disini ID Kita Dan Telah Diterima Oke Rockets Ini Caranya Bisa Kalian Ikutin Ini Tutorial Jika Panjang Juga Jadi Buat Kalian Yang Gara Ini Ada Event Ataupun Gak Ada Event Bisa Bgunain Baka Internal Untuk Care Withdraw Ataupun Langsung Withdraw Terus Kalian Yang Mana Bagusnya Penting Disini Kita Bisa Bermain Trade Menariknya Sekitar 15 Dollar Dan Kita Menjadi Akun Asli Kita Juga Tidak Ada Lagi Bisa Kita Mainkan Lagi Ya Disini Ya Ini Tersisa 95 Dollar Nah Saya Bermain Di Jaringan Glot Ya Nah Di Jaringan Glot Menggunakan MT4 Kenapa Saya Pindah Tadi Tidak Lagi Menggunakan MT5 Oke Gitu Doang Nah Ya Ini Margin Oke Jadi Rocket Banget Dan Bisa Langsung Masuk Sekitar 200.000 Rupiah Di Rupiah Gitu Informasinya Oke Itu Saya Sampaikan Untuk Event XM Cara Penatikannya Dan Cara Withdraw Dan Pertama Itu Bisa Kalian Lanjutin Ada Masih Setanggal Sekitar 31 Januari Akan Berakhir Event 30 Dollar Pertama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh